Kita doain aja, semoga prosesnya bisa berjalan yang baik. Yang jelas kita mengikuti proses-proses yang ada ya. Terima kasih juga buat support-nya, doanya, rukumannya. Istri Anji curhat tentang kehidupan menyakitkan, Wina Natalia, tahunya kerja. Permintaan maaf Anji membuat publik terkejut. Ditambah lagi tiba-tiba Wina Natalia yang merupakan istri dari Anji, mengunggah postingan di media sosial pribadinya terkait dengan kehidupan yang menyakitkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Wina Natalia selaku istri dari Anji? Apakah Wina Natalia selama ini mengalami kehidupan pernikahan yang menyakitkan selama menikah dengan Anji? Bahkan secara terang-terangan Wina Natalia mengaku tidak mengetahui keterlibatan Anji dengan ganja. Mungkinkah Wina Natalia merasa kecolongan dan dibohongi? Entahlah, meski Anji diancam dengan pasal berlapis tentang penyalahgunaan narkoba, dan terancam dihukum penjara selama 12 tahun. Meski demikian, Wina Natalia tetap menunjukkan rasa cintanya kepada Anji. Hal tersebut terlihat ketika Wina Natalia datang mengunjungi Anji. Saat ini Anji tengah menunggu proses hukum atas perbuatannya. Saya minta doanya saja, semoga prosesnya berjalan dengan baik, yang jelas kita mengikuti proses yang ada, tutur Wina Natalia seperti yang dikutip dari kanal YouTube Indosiar yang diunggah Kamis, tanggal 17 Juni 2021. Wina Natalia menambahkan, bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui ketika Anji ditangkap. Wina Natalia hanya mengetahui bahwa Anji sedang bekerja. Tahunya kerja, tapi saya nggak tahu sih, yang jelas saya minta doanya saja, jelas Wina Natalia. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian, Anji mendapatkan ganja dari situs asing. Sebagaimana diketahui, situs asing tersebut merupakan situs yang menjual ganja. Dari situs yang diduga berada di Amerika Serikat. Untuk mengakses situs tersebut, yang bersangkutan harus memiliki ide, ungkap Kombes Pol. Adi Wibowo selaku Kapolres Jakarta Barat. Berkaitan dengan ide yang dimiliki oleh Anji, Anji dibantu oleh seseorang yang saat ini statusnya adalah DPO, daftar pencarian orang. Pihak kepolisian juga akan bekerjasama dengan pihak cyber untuk mengusut tuntas perdagangan narkotika yang berjalan dari situs-situs asing. Saya akan menjalani proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Saya meminta maaf, doakan semoga saya menjalani ini dengan baik, dan saya bisa kembali lagi berkarya, kata Anji.